Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alih Sayyidina Muhammad Amma'a ba'd Jumpa lagi dengan saya BKG di podcast rutin kita Yaitu Ngobras Ngobrol Santai Barang Ustaz Di mana kita akan membahas Berbagai hal untuk menambah Kekuatan iman, ketakuan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan menghadirkan guru-guru kita Dengan obrolan-obrolan santainya Dan seperti biasa, saya undang lagi nih Guru kita Ustaz Abdullah Haidir Elisi Untuk ngobrol santai bareng kita Kita sabar dulu, Assalamualaikum Ustaz Alhamdulillahirrahmanirrahim Wah pakai jas sekarang nih Lebih keren Oh gitu, kalian mau nikah lagi Gak mungkin ya Nikahin orang bisa ya Gak bahaya Biasanya kalau pakai jas Benceng gitu ya Ini kalau gak mau kawin Mau kawin atau mau nikahin gitu ya Saya juga pakai jas Ya ngimbangin Ustaz Sehat Ustaz Alhamdulillahirrahim Ini sebentar lagi kita mau masuk Ramadan Ustaz Nah jadi Tentunya kaum muslimin kan Harus mempersiapkan diri Tapi di sisi lain juga ada Hal-hal yang menjadi pertanyaan Yang muncul setiap tahun nih Di bulan Ramadan gitu kan Atau menjelang bulan Ramadan Dan itu Biasanya pertanyaannya berulang-berulang Dan sampai sekarang Saya pribadi juga masih Belum menemukan jawaban yang Yang kerasnya pas gitu kan Yaitu terkait Penetapan awal Ramadan Sebagaimana kita tahu Biasanya Penetapan awal Ramadan itu Menjadi hal yang disorotu oleh masyarakat Jadi orang kalau udah dekat-dekat Ramadan itu Pengen tahu Pastinya tanggal berapa Dan dilalahnya Kadang-kadang ada perbedaan gitu kan Ada yang lebih dulu Ada yang lebih belakangan Walaupun kalau saya pribadi Selama ini ia mengikuti ketetapan pemerintah Nah sebetulnya Berbicara Penetapan Ramadan Ini dalam pandangan syariat Gimana sih Menurut Antup Jalan Amin Kalau di kampung saya Ngecet rumah Kadang-kadang ya Hias-hias rumah Jirah Jirah Ya Polemik Polemik Kenapa bisa ada? Dari pertama ada dua Ada dua aspek dalam ini Pertama dari Kita boleh kita bilang metodologinya ya Cara dalam menetapkan Cara dalam menetapkan Yang jelas memang Bulan-bulan wajon Tuatan Bulan-bulan wajib kita berkuasa Cuma yang ini Cara menetapkan ini Kalau kita melihat Menurut kita ketat-ketat ini Jadi umumnya Kalau orang-orang Kalau ada yang dapat menurut Menyatakan bahwa Cara menetapkan Awal orang-orang itu dengan Melihatnya Langsung Terus ya terhilang Jadi untuk menetapkan Yang tentu saja Dijauhi oleh Apa namanya Pemahaman Yang memalak Bahwa Ilang sudah muncul Kalau tidak ada sekian Itu dilangan pada Tengah kecilan Kecilan Yang munculkan Yang memalak Atau orang-orang Sudah muncul Sudah ada di atas Nah itu belum Belum cukup Untuk menetapkan Awal orang-orang Buat akhir Harus Dilihat Terlihat atau tidak Hilalnya Hilalnya Kalau lihat Kalau Itu yang menjadi Apa Yang ini memang Banyak Kalau ada beberapa hadis Yang menemukan Ini orang-orang Penyaksan Semua diru Yang ini Wabdu Berkuasa Karena Lihat Hilal Melihat juga Buasa Itu cara yang pertama Genap kan Kalau bahasa Ini Perkirakan Kecilan Masih umum Dalam beberapa Kecilan Yang lain Dibilangkan Sempurna Bila Ansyat 30 hari Oke Yang meragukan Terima kasih Menang-Tanggung Jangan-Tanggung Terima kasih Sekarang sudah tidak perlu yang berjualan untuk berdasarkan data-data di perhitungan ilmu astrologi Ilmu kala seorang diri Ilmu kala jadi berdasarkan peredaran tulang-tulang Itu kan dapat diketahui bukan hanya untuk bulan ini, tahun ini, bahkan 10 tahun kemudian, 10 tahun kemudian Kapan diri kerana, kapan diri, itu kan sudah bisa diketahui Jadi selama sudah ada kejelasan gila ada di atas hukum, tanpa penderajatnya, itu tidak cukup Sebagai bukti bahwa pemerintah sudah masuk Kan sudah tahu gila berlari Lalu lagi kelihatan lagi Karena dalam ilmu astronomi itu perputarannya kan rutin tetap Ada, naik, begitu ya Nah, itu sudah cukup Itu nanti kemudian, setelah metode risa Oke Akhirnya biasanya, metode risa ini, jauh-jauh lagi sudah ditetapkan Sudah ditetapkan Sudah ditetapkan Kan ada ketahuan Jadi hari ini, tanggal segini Kalau luar tertinggal, ada kemungkinan Hari ini atau besok Besok atau besok, ramahannya Kalau kelihatan Kalau terlihat Kalau terlihat, tidak terlihat Kalau sudah terlihat, itu harus bisa Jadi, itu titik perbedaannya disitu Matanya memang Sekarang kalau berbicara metode Kan kalau yang banyak Yang di literatur itu kan Banyak yang banyak dimunculkan Itu adalah metode ru'yatul hilal Nah, sekarang kalau berbicara metode hisab Yang itu disebut tadi Para ulama itu mengambil dasarnya dari mana? Apa kemajuan teknologi Atau memang dulu Rasulullah juga pernah Punya hitung-hitungan Punya hisab Punya metode Pernah melakukan ini Itu dalam bahan-bahan Jadi, Sekarang ini kita katakan bahwa Yang berpenggapas dengan Meja Meruda Ulama dari semua Iya Empat masalah sepakat gitu ya Cuma nanti bedanya Ada yang Sifat yang global Sifat yang lokal Sifat yang lokal Sifat yang cukup dituatkan Yang lokal Sifat yang lokal Sifat yang lokal Satu negara Menetapkan Satu-sifat yang lokal Kena dilihat gitu kan Oh Oke Tapi dalam prakteknya sekarang Rata-rata yang dipraktekkan Dalam penyakit semua Yang lokal Lokal Atau misalnya Dilakur makhluk Masing-masing negara Bisa melihat Dan memutuskan Walau kemungkinan berbeda Dari negara yang lain Belum terlihat Belum terlihat Belum terlihat Bisa 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 Nah Lagi Itu Selanjutnya Disi Tentara Disi Bisa 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 Wapak NAM Ya Udah 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 Kalender Udah Akhir Udah Iya Iya Ya Iya Cuma kita itu ditutupkan Itu kan harus mengetahui Ini adalah hari 29 Sambal Itu kan lewat kita Cuma itu kan bukan penentu Dia kipapnya mau bantu Untuk membuat orang bisa bisa Nah pendapatnya itu Itu bukan tanggung Di hati Tarana Jadi ibarat Kalau mau di dekatkan ya Kita pergi hari Pake kapal Pake naik konta Jangan kaki Iya naik perahu Itu bisa beda-beda Dulu misalnya Orang gantai Gak ada speaker Kalau dulu Ya naik ke atas menara Itu kan Kenceng-kenceng gitu kan Oh iya dua kali Enggak ada mic Ada speaker gitu Jadi dulu nih Sarana Atau cara Terima kasih Ya masih Berikutnya Tentangnya Akhirnya kita gak perlu Itu kemudian Mengatakan itu sesat Sesat dan sesuai Bahkan juga beberapa Ulama yang ketahuan Menanggir 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 Cuma Sekali lagi Terima kasih Dia punya Dia berhak Untuk menentukan Pendapat dia Dia mau kemana Mau contoh kemana Nah tapi Sekarang begini Ini kan Kalau yang tadi Oh Apa Itu kan Menanggir Kayak Kiasi Nah yang Yang Rukyah Yang kiasi Oke sih gimana itu Sama Soal azad Azad kan Tujuannya itu apa Untuk Ibadah Untuk sholat Untuk sholat Iya Baik Caranya dengan 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 azad Baik Kan Bisa gak Kita ngasih waktu sholat Bisa datang waktu subuh Lalu yang teriak Eh sholat Iya 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 Kalau sekedar Memberitahu Cuma Ada orang ini Enggak ada Aturannya Kalau Memberitahu Sholat Pakai azad Azad Pakai ruh Iya Ritualnya Atau Ta'abudi Adalah Dengan Ruyat Berhelal Jadi Yang satu Kokoh Dengan Ada ta'abudi Yang satu lagi Enggak Dengan kias Masing-masing Nah tapi Sekarang begini Kita sebagai Masyarakat Awam Ketika berhadapan Dengan dua Perbedaan ini Antara Ruyat Dan Hisap Dalam pandangan Itu Bagaimana Harus Yang ribut Yang ribut Yang Terdua Ada lagi Satu perkara Yang Cukup D Perhitungkan Yaitu Selain Metodologi Tadi Adalah Soal Mekanism Oke 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 Khususnya Dalam Hal Menempatkan Atau Mengumumkan Dalam Melihatkan Di Rasulullah Contoh Dari Masalah Jadi Di Lihat Pada Rasulullah Itu Orang-orang Berputah Melihat Di 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 sana Itu Dulu Mungkin Soal Soal Yang Akram Secara geografis Mereka Negerinya Negara Gurun Lebih Mudah Terlihat Belum lagi Mendungnya Sering Ya Ketimulannya Adalah Kadang-kadang Masalah Orang-orang Bersambung Kadang-kadang Bersambung Masalah Ada Ada Seorang Sahabat Bermat Bermat Dia bilang Buat Abang Bermat Dia Sama-sama Aku Beritahu Dari Selan Anggir Itu Buat Aku Melihat Atau Suatu Kuasa Tetapkan Kuasa Menggunakan Orang Kuasa Sumpah Ya Ada Semacam Ketimulannya Nah Kalau Dilihat Dua Kata ini Menggambarkan Bahwa Ketika Orang Yang Terus Terus Dia Melihat Dia Tidak Menggunakan Itu Ketika Pemimpin Ketika Pemimpin Nah Tadi Tidak Terifikasi Terifikasi Barga Maaf Tidak Dia Dia Kalau Dia Dia Kalau Dia 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 Iya, betul-betul Ormas kumpulin Iya Iya Puasanya rusak Nah, karena itu Secara umum Masyarakat awam Secara umum Ya, itu komunitas Itu kebutuhan yang tidak otomatis Lebih baik Cuma masalahnya kadang-kadang Ada komunitas yang secara umum Mengambil pendapat yang lain Iya Nah, itu potongan Kalau dia memang Ini bersama masyarakatnya Luasa bersama masyarakatnya Kemudian berwarna bersama masyarakat Ini soal-hala-hala Berbuka Berbuka Menikuti komunitas Dan lingkungan Yang memang sudah Sudah tertutup Selagi mereka punya Patokan yang jelas Dalam menetapkan itu Kalian Kita orang Indonesia Ada di Cina Ikut Cina Ikut Cina aja Berdasarkan hadisnya Atau munculnya hewan-hewan tertentu Atau nunggu gurunya mimpi dulu Itu enggak boleh Jadi sikap kita sebaiknya Itu ya dua dari satu pemerintah Kedua mengikuti Komunitas Kalau berbicara Ini penetapan awal Ramadan Kan antung ramah di Saudi dulu Kalau di Saudi itu gimana Sama kayak di kita Bukan kementerian agama Oh gitu ya Jadi siapa aja boleh lapor Apa Kalau kita kan ada ID-nya nih Ada tim grup yang Itu kan ditunjuk oleh kemenang Dipasang-pasang-pasang-pasang Kalau yang diharap tadi Masyarakat awam Oh gitu Udah biasa Iya 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 Bulan Bulan Kalau dia dimakam maul ya Tapi umumkan Cuma bagiannya Kalau di sana Pemerintah Umumkan Udah Padahal dia umumkan Gitu ya Menciput mungkin Biar satu Ada juga Ya itu Itu atau apa namanya Ya omongan-omongan Sebenarnya ini Gak tepat ini Untuk memandang-mandang ini Gitu Karena ada isu aja Di Biasa lah Beja-beja Underground Terus jawabannya ini Oh ini gak tepat Biasanya kayak gitu Saya denger dulu Mas Rahaji itu Karena kan Kalau Haji Akbar Kan pemerintah gak siap tuh Kadang-kadang Dimajuin hari Kamis Gitu kan Atau hari Sabtu Gitu kan Nah kalau bagi negara Yang muslimnya sedikit Kemudian juga Katakanlah Mereka tidak punya Ahli falak Gak punya juga Kemampuan Kita bicaranya Realitanya Misalnya kayak orang Indonesia Yang pergi ke New Zealand Ke negara-negara kutub Gitu kan Itu kan Siang hitungan Siang malamnya Gak beda Nah itu sebaiknya Dia kalau berbicara Penantapan Al-Almadun Bagi sahabat I Dream Yang mungkin sekarang Berada di luar negara Negara-negara yang jauh Gitu kan Yang siangnya aja Udah Hitungannya beda Jamnya gitu kan Itu bagusnya Ngikut kemana Kalau disitu gak ada Autoritas Baik Kemana saya baru baca Itu Kita Oke Oke Dia lihat langsung Oke Dia lihat langsung Maka dia puasa Sendiri Sendiri Walaupun mungkin Orang-orang Kabupaten Bawa sekarang Menunggu Busta pemerintah Dia yang harus Dipuasa Yang kedua Tadi sudah kita Isyaratkan Kita menunggu Ketujakan resmi Pemerintah Autoritas Resmi yang punya Autoritas Berapa kita Gak perlu Glihat Gak perlu Glihat Ketiga Mungkin Tidak ada Situl pemerintah Atau lompat Autoritas Nah Kita bisa Buka bantuan Dari orang-orang Yang ngeliat Biasa ngeliat Kalau Kita percaya Sama dia Bisa kita Dari kata Oke Kita Dari kata Patokan Terakhir Kalau Tidak ada Sama-sama Gak ada Autoritas Gak ada Orang Yang Kita juga Gak bisa ngeliat Kita juga Gak bisa ngeliat Gak tahu Kan Gak bisa ngeliat Oh Gak bisa Istihar Ya Istiha Kaya Dari negara Minoritas Masih pun Sekarang Nyalis Gak ada Maksudnya Artinya Terminalitas Apapun Biasanya Bukannya Gak ada Rekranslutasi Pada Rekranslutasi komunitas pusatnya tidak apa yang paling banyak lu siap banyak lu siap banyak walaupun di Eropa ada banyak pemadamannya ini tinggal merujukannya ke sana tidak perlu harus merujuk ke Indonesia karena tadi itu berbeda baru kita komunitas di negara yang sekiranya dia dapat merepresentasikan kalau ada di antara kita yang berpikir ah saya mau merujuk ke Mekah saja karena di sana ada Baidullah kemudian Rasulullah lahir di sana pokoknya urusan ini saya otoritasnya ikut pengumuman Arab Saudi itu bagaimana kalau ada begitu di Indonesia ini punya pikiran begitu ada juga ada juga referensinya kalau tidak dia tidaknya panggilan global panggilan global satu negara menyebabkan yang lain ikut pokoknya negara mana saja negara mana saja ada negara yang lebih dulu lebih timur ini kan soal kepercayaan keyakinan kalau dia misalnya menuju ke sana ke Saudi dengan pemahaman bahwa mungkin di negaranya tidak ada yang dapat merepresentasikan kalau mungkin kalau tidak masalah tapi kalau di negara itu ada representasi kalau misalnya apalagi misalnya sudah ada legalitas dari pemerintah mungkin memang bukan negara Islam atau bukan negeri Islam tapi pemerintah misalnya mempercayakan kepada institusi tersebut atau mungkin tidak tapi menyebabkan penerima institusi yang sebaiknya menyebabkan institusi yang ada agar kebersamaan di situ terhujud cuma kalau misalnya ada seorang di satu negara yang satu rekeningnya yang satu ke negara yang satu di situ di satu sisi persatuan lebih diutama yang ngomong-ngomong persatukan persatuan bisa disatuin mungkin tidak menurut Antum akan ada penyatuan kalender kalender global bahwa orang Islam sudah tidak usik-usik-usik misalnya kita kompak saja asal masuk ke negara oke kita tetapkan kalendernya begini jadi orang Islam itu di seluruh negara-negara Islam kompak di dalam pandangan itu mungkin bisa saja ya asalnya kemauan kemauan itu enggak gampang dan tapi walau Allah itu juga tidak berbagi soal apa tetapkan barang orang-orang lalu nanti kan latar belakangnya itu walaupun kalendernya raman kalau metode legenda-beda tetap kalau ini bukan kemudian lancat kalau kalendernya sama lalu lalu sepanjang metodenya berbeda yang satu pakai yang satu menyeru tidak pasti berbeda walaupun kalendernya kalau ini sudah dipercayakan kalender tanggal setiap hari setiap itu kemudian kalender kalau seorang kan untuk Asia Tenggara kan ada yang bisa dilakukan menetapkan standar standar menetapkan apa namanya lo maho itu memang dia lakukan kalau kita tidak set tidak tidak ada kompetasi juga kita menetapkan standar tidak banyak beda jadi memang kalau hilal itu di bawah 3 2 1 kompetasi berbeda yang tetap tapi kalau hilal itu tanggal 2 9 tidak bisa dibaca lagi Pak Luqman Sebudin makanya aman tidak ada ketemu itu kelihatan bareng kemungkinan kalau kembali ke metode Ruk ya tadi kalau di jam Rasulullah tidak ada kacamata tidak ada teropong kalau sekarang tidak ada kacamata tidak teropong itu dalam padang teropong 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 itu kan sarana yang penting melihat video itu melihat mau pakai teropong mau pakai teropong tidak tidak kelihatan jadi tidak jadi jadi tidak ada persalahan kalau itu kalau diharap itu setiap bulan akan ada orang yang melakukan Ruk Yadul Hilal oh itu persoalannya puasa sama kurban Haji kalau ada misalnya mau hangat kita kan curnah jadi mau beda-beda sedikit tidak apalah curnah kan kata-kata meletit tapi kalau Haji chronologi itu biasa diurung kalau Haji mulai tadi diurung karena ada kayak cabang kalau baca misalnya orang TN mereka kan gak tak itu cabang sampai setiap kalau sekarang kalau kita gak ada jam kalau bicara matahari kita pegang yang mana oh iya kalau itu dengan sholat misalnya sholat sholat subuh kan sama aja kan rukyat juga karena temen saya suka meletit itu ada yang bilang bahwa perengkaran matanya lebih patah lebih kuat makanya lebih ajak lebih stabil di samping ada juga biar biar apa namanya istilahnya tolerantinya makanya ada yang mengatakan ini mungkin patut dipalik di bahwa penetapan jadwal setolak itu dimenuhkan 5 menit dari yang terharus jadi dari penelitian misalnya seharusnya misalnya jam 11.55 menit tapi penetapannya dimundurkan 5 menit untuk memastikan jadi apa namanya pakai jam paket penetapan waktu karena dianggap lebih ajak perubahan waktu ditamping satu lagi perkara-perkara itu tidak ada keputusan tadi tidak ada keputusan misalnya harus melihat ini kalau kuasa kan ada perintah ada perintah kemudian makanya kembali ke dalam pendapat apakah lu melihilal ini adalah karena atau tanggung ini jadi harus ada upaya nah sekarang kan begini ini termasuk kekhawatiran saya ada larangan puasa di hari lebaran di hari lain kan haram puasa nah kalau kobak semuanya bareng gak ada masalah nah kemudian ternyata beda terus kita punya pikiran gue puasa jangan-jangan melanggar hadis ini karena yang itu udah buka yang ini belum jangan-jangan yang belum buka ini bisa jadi aja dalam dalam yang lain gak patah kita pegang yang mana gitu kalau kita pegang kita pegang kalau kita pegang batang kita pakai batang jangan pakai batang masih pakai batang ini jadi kalau kita sudah ikut pandangan ini tidak masalah dan tidak masuk dalam kategori tadi larangan darangan sebab kita dari awal sudah menetapkan 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 jangan tak masalah ini jadi ajak pilihan saya mau yang itu itu sebab itu remadannya besok lebih cepat lebarannya duluan jadi istilahnya Talfik gak boleh itu kalau cuma sekedar menentukan mau-mawanya tidak dia paling kalau 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 itu itu lebih yang lebih recommended yang tercual jadi bukan banyak tata kita karena kita mau-mawanya kita mungkin balas sekarang ya dia bisa mudiknya kembali atau kembali 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 atau mungkin jadi kadang-kadang kembali karena jadwal kembali berbeda dia berbeda dia berbeda gitu bisa dia sudah tetapkan orang-orang saya ikut orang-orang orang-orang rupanya jadwal kembali orang-orang 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 oh iya terus saya ikut ikut kalau gitu bukan untuk menetapkan kayak-kai keuntungan pribadi oh iya biar gak rancu biar gak nanti dia terlihat oh saya ikut ini oh maaf saya gak bisa kalau gitu jadi gak apa-apa kita gak perlu juga harus mengecam tapi kata-kata hukumnya tidak jelas jadi jangan biasa ikut syafi'i kemudian pas puasa lebaran bebas kalau secara pribadi itu menyarankan itu yang siap-siap baik teresat ada pesan gak nih buat sahabat edri menyikapi penetapan awal rembohon jadi sebenarnya kita bisa adanya cuma untuk mati-mati paling tapi agar matanya tahu jangan sampai kemudian matanya akhirnya jadi sumber pakitara sebenarnya agak tidak untungnya dengan adanya perbedaan jadi jadi berkembang hidup masih-masih menyampaikan argument itu itu kan baru sebenarnya dari sudut kemudian 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 di masyarakat itu kadang-kadang halpun yang baru tersebut di tapi dari segi piumnya kemudian cari piumnya itu baru untuk perancang pemutiran atau pendalaman terhadap asyarakat jadi tujuannya ini sedangkan mengetahui kenapa berbeda ya apalah terbulansannya agar jangan mengejar masing-masing lalu muncul isu-isu atau di anggung Tuhan sampai sangat berbohon-bohon baik ini sangat berbobot peluasan kita dan jadi ilmu bagi saya terutama yang terkait bagaimana menetapkan Rukya Turhila tadi benar-benar sahabat Adrim juga mendapatkan pencerahan dari apa yang kita obrolkan di kesempatan kali ini insya Allah kita akan ketemu lagi di ngobras-ngobras edisi-edisi lainnya saya pamit kita tutup dengan subhanakallah warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih